Ya pemirsa kita akan kembali menyapa rekan Jonathan Pratama di sekitar Gunung Kelut yang saat ini berada di Kediri tepatnya di lokasi pengungsian saya ingin bertanya tentang bagaimana pengungsian disana saat ini Jonathan Ya Prabu yang saat ini kalau tadi kami mengabarkan bahwa pengungsian yang berada di desa Sumeragung kecamatan Watas Kabupaten Kediri ini belum mendapatkan sepanam makanan baru saja ini warga yang berada di pengungsian ini setelah mendapatkan makanan dan mereka baru saja menyelesaikan makanan mereka dan merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Kediri dan mereka saat ini memang lebih berada di luar gedung desa Sumeragung ini untuk beraktifitas dan juga memantau kondisi keadaan sekitar sambil terus berwaspada untuk melihat kondisi dari Gunung Kelut itu sendiri dan di lokasi pengungsian yang berada di desa Sumeragung ini tersatat ada 350 warga yang mengungsi mereka sebagian besar dari kecamatan Ngancar yang merupakan lokasi terdekat dari Leren Gudung Kelut yang terdiri dari desa Babadan kemudian dari desa Manggis dan juga dari desa Sugihwaras yang mengungsi di daerah di lokasi pengungsian yang berada di tempat ini dan rencananya memang ya pemerintah Kabupaten Kediri berkerjasama dengan TNI nanti akan melakukan untuk memberikan bantuan-bantuan yang lain saat ini memang belum ada posko kesehatan di lokasi pengungsian ini dan memang belum ada laporan tentang keluhan kesehatan dari warga namun ini sangat diperlukan jika nantinya warga ditemukan mengalami gangguan kesehatan sehingga diperlukan posko kesehatan ini untuk dapat membantu kesehatan warga yang berada di posko fungsi yang berada di desa Sumeragung kemudian terkait tentang dapur umum untuk dapat memasak sendiri karena tidak tergantung dari bantuan atau nasi bungkus yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kediri rencananya nanti pemerintah Kabupaten Kediri bersama dengan para anggota TNI akan memberikan dapur umum di lokasi ini tendenya sudah disediakan tinggal nanti tinggal diproses tinggal pengisian alat-alat untuk memasak dapur umum kemudian bahan baku nanti akan distok dari pemerintah Kabupaten Kediri sementara itu Prabu kami juga memberikan informasikan terkait tentang dampak dari hujan abu vulkanik akibat erupsi dari Gunung Kulut ini beberapa rumah kami belum bisa mengetahui data secara pasti ada berapa jumlah rumah yang berada di Kabupaten Kediri ini yang terdampak akibat erupsi Gunung Kulut ini memang sebagian besar seluruh rumah ini atapnya tertutup oleh abu vulkanik bahkan ada beberapa atap kanopi yang tidak kuat menahan beratnya dari abu vulkanik ini membuat atap dari rumah ini roboh dan beberapa bagian rumah pun dalam kondisi yang kurang baik akhirnya ikut roboh juga dan ini tentunya membuat kerugian bagi sejumlah warga dan ini juga memicu bagi warga di sitar lokasi disini memaksa maksud untuk naik ke atas untuk mengecek kondisi rumah mereka secara langsung untuk mengetahui apakah rumah mereka dalam kondisi yang baik atau dalam kondisi yang roboh akibat kerugian abu vulkanik dan mereka juga kami sempat menemui bahwa mereka juga rencana akan mempersihkan genteng dan juga seluruh rumah mereka dari abu vulkanik agar bisa terbebas dan juga bersih Prabowo Jonathan kapasitas pengungsi disana ada berapa banyak dan saat ini sudah ada berapa pengungsi yang ada di lokasi pengungsi yang terkait anda berada saat ini ya memang untuk kapasitas pengungsi yang berada di desa sumberagung ini cukup banyak karena memang ada sekitar 7 hingga 8 ruang yang bisa digunakan untuk warga beristirahat mengungsi di lokasi ini dan pemerintah kapten kediri sendiri menyediakan lokasi pengungsian bukan hanya di desa sumberagung ini tapi banyak titik lokasi yang ada seperti di convention hall ini lokasinya cukup besar dan cukup memadai bagi warga di sekitar kabupaten kediri untuk mengungsi disana dan pemerintah juga seperti di pabrik gula yang berada di kecamatan pesantren kabupaten kediri ini pun digunakan bagi warga yang berada di daerah lereng gunung klut untuk mengungsi dan memang ini sudah disediakan oleh satlak dari pamcak kediri untuk dapat mengantisipasi atau memberikan fasilitas kepada warga yang berada di lereng gunung klut akibat terdampak dari erupsi gunung klut ini Prabu oke bagaimana situasi disana dari pengungsi sendiri Jonathan ini kan hari pertama ya apakah suasana kepanikan itu masih tampak anda lihat di para pengungsi atau seperti apa saat ini kalau kepanikan kami melihat tidak melihat kepanikan dari warga mereka tampak bercengkrama dengan atau berkomunikasi dengan tetangga-tetangga mereka yang sesama mengungsi seperti yang terlihat di lokasi mengungsian ini mereka tampak terus berkomunikasi satu sama lain untuk saling tentang bicarakan tentang kehidupan mereka atau rencana mereka kedepannya terkait tentang pasca erupsi dari gunung klut ini namun yang pasti saat ini pun untuk sekolah-sekolah yang ada diliburkan dan juga lihat anak-anak juga masih bermain tapi untuk bantuan secara psikologis untuk dapat berikan bantuan hiburan kepada anak-anak ini belum nampak terlihat di lokasi pengungsian di Sudiasa Sembara Agung ini namun kami juga masih belum bisa mengecek lokasi pengungsian-pengungsian yang lain yang ada di Kabupaten Giri karena memang lokasinya tersebar di burunga kecamatan seperti kecamatan Watas, kecamatan Posokaten, kecamatan Pare dan juga di Simpang Lima Gumul yang berada di dekat Kota Kediri ya para bu kami juga bisa mengabarkan kondisi kalau kami tadi ketika pukul 7 mengabarkan bahwa kondisi di lokasi pengungsian ini tampak gelap dan juga mendung namun saat ini kondisinya cerah dengan sinar matahari cukup terang dan ini kabut juga sudah mulai hilang sehingga jarak pandang bagi warga yang beraktifitas atau pengen mengecek kondisinya secara langsung rumah mereka ini cukup aman namun kembali ini sudah dengan instruksi dari PCMBG menginstruksikan bahwa-bahwa radius aman hanya 10 harus radius aman adalah bebas dari setelah 10 km sehingga radius 10 km dari kawah ini harus memang saat ini masih jarak ketat dan harus steril dari aktivitas warga Prabu oke Jonathan jadi tetap catatan dari pengungsian di sana tidak adanya posko kesehatan sementara ini begitu ya